Selamat sore, teman-teman media dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana biasa menyampaikan perkembangan COVID-19 pada hari ini. Namun, sebagaimana biasa pula, tak bosannya kami menyampaikan dan mengingatkan untuk kebaikan kita bersama dalam pencegahan penularan COVID-19 ini di Provinsi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini penderita baru atau orang yang positif baru COVID-19 ini terus ada di tengah-tengah kita, terus bertambah. Walaupun kadang angkanya terkadang tinggi, kadang menurun, artinya penularan COVID-19 ini di tengah-tengah kita masih terus berlangsung. Penularan COVID-19 ini belum selesai. Maka itu kami harus menyampaikan pemahaman bahwa apabila saudara-saudara, apabila bapak ibu sekalian mendengar istilah hidup baru normal, itu jangan diartikan bahwa hidup yang normal sebagaimana biasanya tidak ada pandemi COVID ini. Namun hidup baru yang normal ini adalah bagaimana kita menerapkan kebiasaan baru. Kebiasaan tersebut adalah protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak di dalam semua aktivitas kehidupan. Kita terapkan kebiasaan itu, karena kebiasaan itulah yang menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan COVID-19 ini. COVID-19 ini tidak akan pernah berakhir apabila kita tidak menerapkan protokol kesehatan tersebut. Karena itu, mari kita terapkan protokol tersebut supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktifitas sebagaimana layaknya sebelum adanya COVID-19 ini. Lindungilah diri kita dengan memakai masker pada saat keluar rumah atau memakai masker manakala di rumah kita atau justru kita sendiri sakit. Kita pakai masker. Jadi kunci untuk memakai masker itu adalah prinsipnya melindungi diri kita terhadap penularan COVID ini baik dari orang lain maupun dari keluarga kita. Nah, dari orang lain pada saat kita keluar rumah kita harus memakai masker. Kemudian dari keluarga kita apabila ada keluarga kita yang sakit di rumah kita dan keluarga kita yang sakit tersebut harus memakai masker. Kemudian jaga jarak karena menjaga jarak merupakan cara yang paling baik juga dalam mencegah penularan COVID-19 ini. Terus sering mencuci tangan karena dengan mencuci tangan kita bisa mencegah kemungkinan virus tersebut menempel di tangan kita sehingga dengan mencuci tangan virus tersebut akan hilang dari tangan kita sehingga pada saat kita makan atau hal yang sederhana saja tangan kita menyentuh mulut, hidung, dan mata kita sehingga kita tidak tertular oleh virus COVID ini. Oleh karena itu kita ingin bebas dari pandemi ini kita ingin pandemi ini cepat selesai. Nah, untuk cepat selesainya itu ada di tangan kita. Kalau kita fokus kalau kita komitmen tinggi kalau kita sepakat secara bersama-sama untuk menerapkan protokol kesehatan ini kami yakin insya Allah COVID ini segera berhenti. Tapi apabila kita tidak menerapkan protokol kesehatan tersebut yakinlah tidak akan pernah berhenti COVID ini terus menular di tengah-tengah kita. sebenarnya yang menerapkan protokol ini hal yang murah hal yang sangat murah tapi walaupun murah itu susah karena menyangkut perilaku tidak semua orang suka memakai masker atau bahkan tidak semua orang terbiasa dengan memakai masker atau menjaga jaraknya pada saat berbicara dengan teman atau dengan satu sama lainnya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang seperti inilah yang harus kita bina dari sekarang agar kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita dan kita bisa hidup produktif dan aman COVID-19 kita bisa menghasilkan untuk kebutuhan keluarga kita tetapi kita tidak tertular oleh COVID-19 sehingga aktivitas kita berjalan produktifitas kita tinggi kita bisa menghasilkan untuk kehidupan keluarga kita dan penyakit COVID-19 terhenti oleh karena itu sekali lagi kami ingatkan mari kita pahami secara bersama-sama mari kita sadari dan kita terapkan kenapa ini selalu kami ulangi dalam setiap kesempatan karena inilah cara yang paling baik saat ini tidak ada obat yang jitu obat yang tepat atau belum ditemukan obat untuk COVID-19 ini belum ditemukan vaksin untuk COVID-19 ini sehingga jalan yang terbaik dan memang itulah yang terbaik saat ini menerapkan protokol kesehatan ayo kita bersama-sama patuh terhadap protokol kesehatan ini agar penularan COVID-19 di provinsi kita Sumatera Selatan ini khususnya segera berhenti dan kita bisa beraktivitas sebagaimana layaknya tidak ada penularan COVID-19 di tengah-tengah kita demikian yang dapat kami sampaikan semoga kita tetap mematuhi protokol ini sehingga penularan COVID-19 segera berakhir selanjutnya kami akan menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 pada hari ini Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020 sebagai berikut pertama yaitu ODP atau yang kita kenal dengan orang dalam pemantauan jumlah total sampai hari ini berjumlah 9.167 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 7.546 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.621 orang kemudian yang kedua yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan jumlah total sampai hari ini sebanyak 1.181 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 738 orang dan masih dalam proses pengawasan sebanyak 443 orang kemudian yang ketiga yaitu kasus konfirmasi atau kasus yang positif COVID-19 pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sebanyak 36 orang dengan ringgian dari Kota Pelembang 25 orang dari Kabupaten Musi Banyuasin 1 orang Kabupaten Muara Inim 1 orang Kabupaten Banyuasin 5 orang Kota Lubuk Linggau 2 orang Kabupaten Pali 1 orang dan dari luar wilayah 1 orang kemudian kasus sembuh pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sembuh sebanyak 8 orang dengan rincian dari Kota Pelembang 6 orang dari Kabupaten Banyuasin 1 orang dari Kota Muara Inim sebanyak 1 orang sehingga jumlah total sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 1.249 orang kemudian yang meninggal pada hari ini kita mendapatkan penambahan sebanyak 3 orang yang berasal dari Kota Pelembang 1 orang Kabupaten Oku Timur 1 orang dan Kabupaten Musirawas Utara 1 orang sehingga jumlah total yang meninggal sebanyak 123 orang dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa total kasus positif COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan hingga hari ini berjumlah 2.604 orang dan telah selesai sebanyak 1.372 orang dan masih dalam perawatan masih dalam proses penyembuhan sebanyak 1.232 orang demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan disiplinnya dalam menerapkan protokol kesehatan wabilahi topik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik isolasi mendiri isolasi mendiri itu namanya mendiri boleh di rumah atau di tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk isolasi mendiri atau isolasi di rumah sakit ini tentunya dibedakan dengan bijalah kalau orang tersebut positif COVID namun ada gejala yang membutuhkan perawatan di rumah sakit maka dia akan dilakukan isolasi di rumah sakit tetapi bagi yang tidak ada gejala itu diisolasi secara mendiri baik di rumah maupun di tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah namun kami menganjurkan sebaiknya isolasi di tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah mengingat seranah rumah kita mungkin tidak memadai untuk dilakukan isolasi seperti kamar mandi itu kamar mandi bersama tapi apabila keluarga tersebut mempunyai kamar tersendiri dengan kamar mandi di dalam kamar ya silakan saja untuk dilakukan isolasi mandiri atau semua anggota di rumah tersebut sudah terimpeksi positif sehingga lebih baik memang di rumah sendiri namun harus diatur juga bagaimana suplai makanan sehingga yang mengantarkan makanan itu dari keluarga yang sehat bukannya orang yang di isolasi itu keluar rumah justru mencari makanan bahkan dia menjadi sumber penular bagi orang lain jadi dipastikan bahwa isolasi mandiri terutama yang di rumah untuk tetap menjaga disiplin sehingga tidak menularkan kepada orang lain ya belum ada kalau masalah rapat dari rapid test namun berdasarkan edaran dari Kemenkes edaran tersebut ditujukan kepada seluruh rumah sakit ditujukan kepada seluruh organisasi profesi kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan klinik-klinik kesehatan dinas kesehatan tentunya untuk segera dilaksanakan tidak perlu dirapatkan perlu untuk dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya apabila ada keluhan ada masalah silakan saja disampaikan keluhan tersebut ke Kementerian Kesehatan sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang mereka buat baik terima kasih teman-teman kalau tidak ada lagi pertanyaan terima kasih atas kehadirannya mohon untuk disampaikan agar masyarakat kita dan kita sendiri keluarga kita menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin sehingga penyakit ini segera berhenti penularannya di tengah-tengah kita Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.